Kali ini ada cerita dari BCL yang begitu mengidolakan Bapak B.J. Habibie, siapa sih yang tidak kenal beliau ya? Yang ini memang kontribusinya terhadap negara juga sangat luar biasa. Cerita-cerita percintaannya dengan sang istri, cinta sejatinya juga sangat menjadi inspirasi buat kita semua. Jadi banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Bapak B.J. Habibie. Nah bagaimana kira-kira cerita dari BCL? Lata saja berikut rumputannya untuk Anda. Artis Bunga Citralistari seperti merasa tersanjung bila beberapa filmnya dapat ditonton mantan Presiden B.J. Habibie. Seperti Selasa Malam kemarin, BCL, begitu ia disapa, mengaku bagai mendapat kehormatan bila sasok yang ia sapa. Yang itu berkesempatan lagi menyaksikan film terbarunya dalam sebuah acara nonton bersama Habibie. Yang pasti happy banget karena walaupun kemarin dikala, karena film aku tadi kan lebaran. Jadi kan abis itu orang masih pada sibuk, masih pada pulang kampung. Ayang pun kemarin sempat dari Jakarta, terus di Bandung dulu, baru bisa ketemu waktunya sekarang untuk nonton. Padahal untuk open house di rumah beliau juga, ayah mau nonton film Bunga itu. Oh oke oke boleh nanti dia terima, tapi baru bisanya sekarang gitu pas udah balik. Jadi ya seneng banget karena dapet support dari ayang selalu, kayaknya apapun yang aku kerjain juga, aku dan Reza gitu ya, tetap selalu disupport sama ayang. Tadi ingkari istri Asraf Sinclair ini, bila Habibie memang menjadi salah satu tokoh idolanya. Ia pun merasa begitu bahagia ketika Habibie dengan rendah hati, tak keberatan menganggap PCL bagai cucunya sendiri. Pastilah, maksudnya way before aku main di Habibie dan Ainun juga, aku memang mengidolakan Bapak Habibie gitu. Jadi begitu sekarang bisa kenal dekat dan dianggap jadi bagian dari keluarga, jadi cucu intelektual juga. Jadi merasakan, apa ya, feel very appreciated, merasa bangga, merasa happy, dan merasa punya orang yang memang selalu support. Tak hanya sampai di situ, PCL pun bangga karena dirinya dianggap bagian dari keluarga besar Habibie. Kehormatan ini tak mudah dicapai, bila ia tidak pernah berkesempatan memerankan Ainun dalam film biopic Habibie berjudul Habibie dan Ainun. Yang, Eang, gimana ya, aku Reza dan Eang, aku rasa dari sejak Habibie dan Ainun, we feel like family gitu. Jadi, udah bukan kayak ngundang orang lain untuk nonton. Ini pun aku juga bukan, aku tahu Eang juga sibuk dan lagi lebaran, lagi apa, jadi nggak juga berani ngajak gitu. Sampai Eang sendiri filmnya Bunga, Eang mau nonton gitu. Jadi, akhirnya yaudah kita cariin waktu, gimana caranya bisa nobar sama Eang. Walau bukan pertama kali filmnya disaksikan langsung Habibie, namun ibu dari Noah ini tetap merasa gugup, aktingnya di layar lebar ditonton sang mantan presiden. Yang nonton, ketawa-ketawa, terus ada adegan, aku nggak mau spoiler, ada sebuah adegan yang bilang, No, 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 jadi dia kayaknya terbawa emosi gitu ya di film ini. Dia menurut beliau harusnya jangan jawab begitu, tapi kenapa kamu jawabnya gitu, gitu. Begitu keluar tadi komen juga, bagus kamu mainnya disini, bagus. So far beliau happy, cucu-cucunya pun tadi hadir, menantunya pun hadir tadi, jadi mereka semua itu juga ketemu, eh bagus-bagus, filmnya suka-suka, jadi aku jadi happy. Runya dalam sebuah acara nonton bersama Habibie. Yang pasti happy banget, karena walaupun kemarin dikala, karena film aku tadi kan lebaran, jadi kan abis itu orang masih pada sibuk, masih pada pulang kampung, Eang pun kemarin sempat dari Jakarta, terus di Bandung dulu, baru bisa ketemu waktunya sekarang untuk nonton. Padahal untuk open house di rumah beliau juga, Eang mau nonton film bunga itu, oke-oke, boleh nanti datirin aku, tapi baru bisanya sekarang, gitu pas udah balik, jadi ya seneng banget karena dapet support dari Eang, selalu, kayaknya apapun yang aku kerjain juga, aku dan Reza gitu ya, tetap selalu disupport sama Eang. Tadi ingkari istri Asraf Sinclair ini, bila Habibie memang menjadi salah satu tokoh idolanya. Ia pun merasa begitu bahagia ketika Habibie dengan rendah hati, tak keberatan menganggap BCL bagai cucunya sendiri. Ya pasti lah, maksudnya way before aku main di Habibie dan Aynun juga, aku memang mengidolakan Bapak Habibie gitu, jadi, di gitu sekarang bisa kenal dekat, dan dianggap jadi bagian dari keluarga, jadi cucu intratual juga gitu, jadi, merasakan, apa ya, feel very appreciated, merasa bangga, merasa happy, dan merasa punya orang yang memang selalu support. Tak hanya sampai di situ, BCL pun bangga karena dirinya dianggap bagian dari keluarga besar Habibie. Kehormatan ini tak mudah dicapai, bila ia tidak pernah berkesempatan memerankan Aynun dalam... Artis Bunga Citralistari seperti merasa tersanjung, bila beberapa filmnya dapat ditonton mantan presiden BC Habibie. Seperti Selasa Malam kemarin, BCL, begitu ia disapa, mengaku bagai mendapat kehormatan bila sasak yang ia sapa. Yang itu, berkesempatan lagi menyaksikan film terbarunya dalam sebuah acara nonton bersama Habibie. Yang pasti happy banget, karena walaupun kemarin dikala... Karena film aku tadi kan lebaran, jadi kan abis itu orang masih pada sibuk, masih pada pulang kampung, Aynun pun kemarin sempat dari Jakarta terus di Bandung dulu, baru bisa ketemu waktunya sekarang untuk nonton. Padahal untuk open house di rumah beliau juga, Aynun mau nonton film Bunga itu, oke, oke, boleh nanti diterim aku, tapi baru bisanya sekarang gitu pas udah balik. Jadi ya, seneng banget karena dapet support dari Aynun selalu, kayaknya apapun yang aku kerjain juga, aku dan Reza gitu ya, tetap selalu disupport sama Aynun. Tak diingkari istri Asraf Sinclair ini, bila Habibie memang menjadi salah satu tokoh idolanya. Ia pun merasa begitu bahagia ketika Habibie dengan rendah hati, tak keberatan menganggap BCL bagai cucunya sendiri. Ya pastilah, maksudnya way before aku main di Habibie dan Aynun juga, aku memang mengidolakan Bapak Habibie gitu, jadi kita sekarang bisa kenal dekat, dan dianggap jadi bagian dari keluarga, jadi cucunya virtual juga gitu, jadi merasakan, apa ya, feel very appreciated, merasa bangga, merasa happy, dan merasa punya orang yang memang selalu support. Tak hanya sampai di situ, BCL pun bangga karena dirinya dianggap bagian dari keluarga besar Habibie. Kehormatan ini tak mudah dicapai, bila ia tidak pernah berkesempatan memerankan Aynun dalam film biopik Habibie berjudul Habibie dan Aynun. Yang, Eang, gimana ya, aku Reza dan Eang, aku rasa dari sejak Habibie dan Aynun, we feel like family gitu, jadi udah bukan kayak undang orang lain untuk nonton, ini pun aku juga bukannya, aku tahu Eang juga sibuk, dan lagi lebaran, lagi apa, jadi nggak juga berani ngajak gitu, sampai Eang sendiri filmnya bunga, Eang mau nonton gitu, jadi akhirnya yaudah kita cariin waktu, gimana caranya bisa nobar sama Eang. Walau bukan pertama kali filmnya disaksikan langsung Habibie, namun ibu dari Noah ini tetap merasa gugup, aktingnya di layar lebar ditonton sang mantan presiden. Yang nonton, ketawa-ketawa, terus ada adegan, aku nggak mau sekolah, ada sebuah adegan yang bilang, no, 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 jadi deh kayaknya terbawa emosi gitu ya di film ini, dia menurut beliau harusnya jangan jawab begitu, tapi kenapa kamu jawabnya gitu gitu, begitu keluar tadi komen juga, bagus kamu mainnya di sini bagus, so far beliau happy, cucu-cucunya pun tadi hadir, menantunya pun hadir tadi, jadi mereka semua ketemu, eh bagus-bagus filmnya suka-suka, jadi aku jadi happy. kebanggaan sendiri ya buat BCL filmnya ditonton sama Eyang, apalagi sekarang ini dari BCL yang pertamanya adalah mengidolakan, sekarang ini benar-benar bisa dekat sebagai keluarga, wah bahagia banget. kita mendapatkan juga sukses buat seluruh karya-karya yang BCL, apapun itu dari musiknya juga, dari filmnya, dari actingnya, pokoknya kita selalu mendukung yang terbaik buat mengajari lastari. Dan seperti Morgan di pemirsa, yang disebut-sebut, ini katanya setelah hengkang dari Boy Band Smash, sekarang menjadi aktor dengan bayaran termahal. Wow, kira-kira berapa mahal ya? Berita saat lagi tetap di Insert Pagi. Aktor termahal. Wow. Terima kasih telah menonton!